Pemuslimin dimanapun berada Memperbajak membaca Al-Quran pada bulan-bulan Ramadan Adalah tradisi kebiasaan Generasi syalaf Para ulama-ulama terdahulu Imam Az-Zahbi rahimahullahu ta'ala Kitabnya Syiar A'lam An-Nubala Beliau menukil beberapa kisah para ulama-ulama terdahulu Sebut saja misalkan Al-Aswad bin Yazid rahimahullahu ta'ala Seorang ulama besar di kalangan tabi'in Yang wafat tahun 75 Hijriah di Kufah, Irak Adalah Aswad bin Yazid maksudnya adalah Al-Aswad seorang ulama tabi'in tersebut Menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan Setiap dua hari sekali, setiap dua malam sekali Jadi kalau dalam satu bulan bisa menghatamkan Al-Quran 15 kali Dan juga disebutkan Yang kisah yang masyur adalah kisahnya Imam Az-Syafi'i rahimahullahu ta'ala Mana kala memasuki bulan Ramadan Imam Az-Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran Satu hari dua kali khataman Sehingga pada setiap satu bulan atau di bulan Ramadan Bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali Masih didukil oleh Imam Az-Zahabi Dalam kitabnya tersebut Syiar Alam An-Nubala Bahwasannya Salah satu juga ulama' yang mendapatkan Kujian banyak dari para ulama'-ulama' yang lain adalah Ulama' di kalangan tabi'in juga Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala Disebutkan bahwa Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala Menghatamkan Al-Qurannya Ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala Bisa menghatamkan Al-Quran pada setiap malamnya Yang artinya tidak sampai satu hari Pada setiap malam saja Imam Qatadah bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz Dalam sebuah hadis Yang diluatkan oleh Imam Al-Bukhari Disebutkan Wa kana ya'ridu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam al-qur'ana Kulli laylatin maratan Adalah malaikat Jibril alaihi salam Dijelaskan dalam hadis ini Menghatamkan Al-Quran Bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam Satu kali dalam setiap tahunnya Fa'arada alaihi maratan Fi'amil ladhi kubidho Dan Malaikat Jibril alaihi salam Bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam Menghatamkan Al-Quran Dua kali Di tahun Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bapak Inilah Potret Bagaimana Nabi kita yang mulia Al-Quran Juga bertadarus Quran Bersama malaikat Jibril alaihi salam Sebanyak-banyaknya Membaca Al-Quran Saling menyimak Saling menyetorkan hafalannya Itu adalah Tradisi kebiasaan Kaum generasi salaf terdahulu Di dalam mengisi Hari-harinya Terutama malam-malam harinya Di bulan Ramadan Yakni Memperbanyak berinteraksi Dengan Al-Quran Wallahu a'lam Bis sawab Setelah Setelah